Itu adalah senjata CO gun Atau mungkin dikenal dengan kata airsoft gun Kalau di youtube nya Om Deddy Saya sempat lihat juga Kalau kita lihat di media Dari foto yang begitu jelas terpampang Kemudian di close up Saya yakin itu Salam Osmania Olahraga, seni, dan hobi Kembali bersama saya Riki Muhtar Dari OSTV Dan Anda tentu Pasti ngeh ya beberapa hari Yang lalu ada informasi Yang mungkin sangat viral Yang mengatakan bahwa Ada kejadian penyerangan di Mabesbori Yang dikatakan Menggunakan Airsoft gun Nah ternyata Kalau kita menanyakan langsung ke sumbernya Langsung Infonya itu bukan sebuah airsoft gun Lantas apa? Yuk kita langsung tanya saja Keketua Airsoft Brotherhood United Atau Abu Bapak Boy Dan juga Raka Satu-satu praktisi atau pemain airsoft ya Ya Nah Ini pertama yang saya ingin tahu dulu nih Pak Itu dikatakan Bahwa itu adalah Airsoft gun Betul ke apa itu? Ya terima kasih Masih sudah diundang ke sini nih Ya terima kasih banyak Pak Ada jauh juga Luar biasa studionya ini Jadi gini Kalau kita lihat Dari media Dijujur kita melihatkan Mau gak mau dari Laporan media masa ya Karena kita tidak Di tempat kejadian Itu di foto Kemudian di zoom Kita lihat Ya Sepertinya semua Sepakat Ketika dilihat Itu popor Apa sorry Pegangannya itu Terbuka gripnya Di dalamnya Ada gas CO2 Tabung gas CO2 Nah Kalau udah ada gas CO2 Ada tabungnya disitu Maka itu Dipastikan Bukan airsoft Bukan airsoft Bukan Tapi itu adalah Airgun Walaupun Saya kemarin menyaksikan tuh Pak Di Youtubenya Om Deddy Kompose Dikatakan juga bahwa Itu ada airsoft gun Jadi Gimana yang menarik Gini Kalau di Youtubenya Om Deddy Saya sempat Lihat juga Beliau itu Mengatakannya begini Bahwa Airgun Itu adalah bagian Dari airsoft Padahal Airgun dengan airsoft Itu Beda Sama sekali beda Jadi itu Airgun Sendiri Airsoft sendiri Jadi airgun bukan bagian Dari airsoft Itu sangat jauh berbeda Kayak air dan minyak Agak berbeda ya Sangat jauh berbeda Jadi bukan bagian Dari masing-masing itu Tapi apakah Kedua benda tersebut Dalam kategori mainan Kalau airsoft Saya berani katakan Bahwa sejak awal Itu memang mainan Karena Kita kembali lagi Ke tahun-tahun sebelumnya Tahun 70an Waktu pertama kali Diciptakan ya Itu memang Diciptakan untuk mainannya Anak laki-laki Yang pengen banget Jadi Tentara-tentaraan Nah dibikinkan lah Airsoft buat mainan Biar merasa kayak Tentara Biar bisa ngerasain nembak Tetapi Menembak dengan aman Dan tidak melukai Sementara kalau Airgun Itu dari Sejak semula Itu muncul belakangan Itu mimisnya saja Sudah besi Mimis itu apa mungkin ya Sorry Kalau dalam bahasa kita Airsoft Ball bullet ya BB Oh BB Projectel yang dilontarkan Istilahnya Peluru mainannya lah Kalau di Besi ya Kalau di airgun Itu dari besi Bahkan ada yang bentuknya Juga pellet Kita sebutnya Dan itu kalau kena Ya sudah pasti Itu bisa mencederai Sementara kalau Airsoft kan dari Plastik Dia tidak mencederai Dia hanya HB entol lah Biasa Dan kalau kena Benda keras Pelurnya pasti pecah Si BB tadi Kena kaca Si BB tadi juga pecah Kena kak Jadi ini Airsoft itu Dengan peluru BBnya itu Kalau kena kaca Yang pecah Airsoft Si BBnya Tapi kalau Yang tadi satu lagi Airgun Kacanya yang pecah Kacanya yang pecah Jadi ini dua hal yang berbeda ya Jauh sekali Betul Nah lantas yang kemarin itu Yang rame itu Yang kejadian itu sebenarnya Airsoft gun Atau airgun Kalau kita lihat di media Dari foto Yang begitu jelas terpampang Kemudian di close up Saya yakin itu Airgun Karena sangat kelihatan Sekali ada Ada kinisternya Ya kinisternya Coba Tadi kan ada contohnya Ini saya pakai kamera ketiga Sebentar Ini kinister buat CO2 Ini untuk CO2 Ini yang kemarin muncul di foto itu ya Pak ya Kalau misalkan di foto Bentuknya ini Untuk yang gas yang airsoft ya Tapi kalau misalkan yang CO Kalau yang di foto Bentuknya dia akan ditanam Di dalam magasin seperti ini Kurang lebih Itu ada gasnya CO2 Ya Gak bisa diisi ulang ya Gak bisa diisi ulang Karena dia Kalau bisa dilihat Sekali udah diketusuk Dari ininya sendiri Dia udah gak bisa ditutup lagi Harus sampai habis dipakai Oh oke Kalau udah habis Kalau udah habis Udah Harus isi ulang lagi Dan ganti ininya lagi Ini namanya Apa namanya Selong Bukan selong Kenister Kenister ya Tempat buat gas CO2 nya Untuk airgun Nah pelurunya tadi yang katanya Ini gimana nih Untuk peluru Kalau untuk Airgun sendiri Ini Biasa disebut Gautry Gautry ya Ini yang Ini coba liat Ini emang Besi ya Ini ya Materialnya kebanyakan Dia terbuat dari besi Ada yang timah Beberapa Tergantung untuk beratnya juga Oke Nah kalau Airsoft Yang katanya Plastik Ini untuk peluru airsoft Biasanya warnanya putih Dan dia permukanya Halus Ini Oke Ini kalau kena kaca Ini yang pecah ya Ini yang pecah Karena ini gak bakal kuat Untuk kena benturan Lebih dari Berapa G Lupa ininya Berapa Lebih keras dari ini Pokoknya lebih keras dari dia Dia udah gak bakal kuat Dan dia bakal hancur Sendirinya Lebih Oh Oke Jadi bakal lebih aman Ukurannya juga beda Iya Ukurannya juga beda Kalau ini yang airsoft Apa 6 mili Iya Kalau yang si airgun itu 4 mili Hmm I see Terus kenapa pak Setiap ada kejadian-kejadian Ini belum pertama kalinya ya Setiap airsoft dikatakan Eh Setiap airgun dikatakan airsoft Mungkin kalau kita bisa lihat Berapa media Dikatakan ini adalah Airgun Airgun Airsoft gun Tapi pada asal Itu adalah airgun gitu Itu Gimana ya Kok masyarakat Masyarakat ualtawan Tidak bisa membedakan Sebetulnya kita tuh Sudah sering ya Melakukan Sosialisasi Sampai ke sekolah Sampai kemana-mana Juga kepada Berbagai media Saya tidak bisa Berkesimpulan Atau Berpendapat Kenapa sih kok Gak paham juga Mungkin Ini hanya mungkin saja Sibukin antara Kalimat airsoft Dengan airgun Itu sama-sama Ada airnya Dia pikir sama Padahal Cara kerjanya aja Udah beda Tadi airgun kan Pakai Kanister Kanister Tekanannya pun tinggi Ini tekanannya lebih tinggi Tinggi Ini di atas 2 Joule Sementara Airsoft Itu Di bawah 2 Joule Karena Itu pun sudah diatur Dan ditentukan Berdasarkan kesepakatan Kita semua Dengan kepolisian Bahwa airsoft Itu tidak boleh Lebih dari 2 Joule Oh oke Tadi bapak katakan Ada kesepakatan Dan kepolisian Tapi saya membaca Di bawah media Katanya tidak ada yang mengatur Mengenai airsoft gun Nah ini yang benar Yang mana nih Ada Itu di Perpol 5 Tahun 2018 Perpol 5 Tahun 2018 Bagi anda yang menyaksikan Mungkin anda bisa cek sendiri Itu bisa di download Dimana aja ya pak ya Perpol 5 tahun 2018 Jadi memang sebenarnya ada Nah kalau airgan Airgan sih kita orang tahu Kalau boleh sejarah Dulu itu tidak ada yang mengatur Secara spesifik Dulu ada undang-undang darurat lah Semua jenis senjata Masuklah ke situ Kemudian 2012 Terbitlah perkap Perkap itu peraturan Kapolri Di situ Memasukkanlah Airsoft Sebagai Dia menyebutnya Masih kata-kata Senjata Senjata Olahraga Jadi Perkap itu mengatur Senjata olahraga Di situ ada Senpi Segala macam Masuk Dan airsoft Masuk ke bagian itu Nah itu Buat kita Wah Berarti airsoft Mau dimasukin senpi Jangan mengatasi senjata ya Dia dianggap senjata dan bahkan Sampai kepleset ada air gun Karena di perkap itu kurang Kurang spesifik Nah akhirnya Kami Organisasi airsoft Jadi Abu FI Porgasi Alhamdulillah Kemudian diundang oleh Kepolisian Dan kita Berdiskusi Sehingga lahirlah tadi perpol Airsoft itu Dikeluarkan dia dari Perkap Yang 2012 Dia menjadi Peraturan Namanya peraturan kepolisian Khusus Membangun airsoft Airsoft dan Penbol 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 juga masuk situ Nah disitu kita bicara Joule hanya boleh 2 Joule Terus Jadi ada regulasinya lah ya BBnya Ukuran 6 mili Apa baby bullet ya Baby bullet Ball 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 bullet Ball bullet Ukuran 6 mili Beratnya pun Diatur cuma sampai sekian gram Istilahnya udah ada Regulasi jelas yang mengatur Tentang airsoft Tapi kalau airgun Airgun Terus saya gak tau Mungkin Teranggalan masih Masih diperkabar ya Mungkin ya Dia masuk ke senjata Dia masuk ke senjata Sementara kalau airsoft Di perpol itu Tidak disebut senjata Tetapi Replika Senjata Replika Nah Saya mau konfirmasi saya nih Berarti yang kemarin Muncul di Mabespori Itu adalah Airgun Airgun Bukan airsoft Bukan Oke Jadi Airsoft ini yang Peredarannya Tentu diawasi Dan diregulasi oleh Polri Terdaftar Kita terdaftar Oke By the way Raka Tadi kan ini Diceritain Ini apa Canister Gas Buat airgun Nah Kebetulan disini ada Model gas juga nih Karena kan kemarin Di Youtube Dibilang Oh ini Menggunakan gas Gas itu kan banyak Jenisnya Ini CO2 Kalau itu apa Kalau ini Green gas Green gas Gas dingin Ini buat airsoft kan Kalau airsoft Kita pakenya gas ini Dan cara ngisinya pun beda Kalau misalkan ini Ada beberapa cara sih Ada yang dia Di handle nya langsung dimasukin Atau dia dimasukin Lewat Magazine nya sendiri Jadi dimasukin Itu untuk CO Tapi kalau misalkan Btw kita gak menunjukkan Karena kita gak ada yang punya Kita cuma demo edukasi Jadi informasi ini bagi anda Untuk bisa membedakan Antara airgun Dan ini airsoft ya Ini di bawah 2 joule ya Pak Ya Di bawah 2 joule Kalau untuk airsoft sendiri Isinya kalau misalnya Dilihat di bawah sini Ada nozzle ya Dan kita suntikan Gasnya ke bawah Dalam sini Coba isi dikit aja kali ya Oke Seperti itu ya Oke Dan ini untuk Ngeluarin gasnya Dan nanti Buletnya Ini masuk kemana nih Kalau untuk pelurunya sendiri Masuknya Coba saya agak zoom dikit aja Biar bisa kelihatan Sebentar ya Nah Masuknya ini Dimasukin Satu persatu ke sini Kalau gak pakai Ada loader nya Ada alat buat masukinnya ya Jadi nanti dia terpasang Seperti ini Dan kapasitasnya pun Disini kurang lebih Berapa ya Sepuluh mungkin ya Kurang lebih Lebih Oh oke 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 Ini berarti yang model gas Untuk airsoft Tapi selain Selain gas Airsoft katanya ada lagi Yang bentuk lainnya itu apa Ada Ada elektrik Dia jadi tenaganya Menggunakan baterai 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 yang menggerakkan Dynamo Dan mekanisme di dalamnya itu Jadi namanya adalah AEG AEG Airsoft elektrik Itu Nah itu Sekuat-kuatnya Sebuah AEG Sakitnya segimana sih Lumayan Kalau bisa dibilang sakit Lumayan Tapi tidak akan mencederai Tidak mencederai Fatal seperti Ergan Oh kalau ergan itu Bisa mencederai ya Pak ya Karena itu besi Dan Jadi gini Saya ngeliat yang di tempatnya Dedi Om Deddy Om Deddy itu Mengukurnya dengan FPS Jadi dia bilang Bahwa FPS itu Kecepatan lesat peluru FPS itu fit per second Jadi Kata Om Deddy Di podcastnya dia Makin tinggi FPS Maka Daya hancurnya Atau Daya rusaknya tinggi Yang harus diingat adalah Sebetulnya yang membuat Daya rusak tinggi itu Bukan kecepatan Tetapi daya Power Power Nah power itu Ditungannya Joule Joule Powernya itu kecil Bisa dibayangkan lah Karena itu perih saja Tetapi kalau Dayanya besar Di atas 2 Joule Itu bukan perih Tapi dia akan masuk ke dalam Masuk ke dalam Pak Jadi separah itukah Ergan yang digunakan Tapi tidak dapat membunuh kan Pak Tergantung ya Saya gak bisa kasih Itu kalau ergan Kaleng saja tembus Kaleng tembus Kaleng Seng itu Tembus Itu dalam jarak berapa Pak Kaleng tembus itu 4 meter 5 meter 5 meter masih tembus ya Nah kita bicara nih Pak Seandainya kemarin Digunakan oleh orang yang Tidak bertanggung jawab tersebut Kira-kira separah apa yang bisa Dia lakukan terhadap Markas besar itu Pengalaman saja ya Sebetulnya memang Ergan memang merusak Tetapi dia kan Tidak ber Pendorong Mesiu Dia tidak pakai mesiu Maka daya rusaknya juga tidak Merusak mesiu tadi Ya Kena Dia mungkin akan masuk Seperti Karena Senapan angin lah Analoginya seperti senapan angin Masuk saja Tapi Belum tentu juga Membunuh Karena dia tidak akan masuk terlalu dalam Tidak akan masuk terlalu dalam Tapi sakit sih Sakit sih Pak Kalau di leher ya lumayan Kalau di leher Kalau di mata Apalagi ya Mungkin yang lebih kena Sakit hati Lembaga kepolisian Tiba-tiba Keseran Lebih kesakit hati Tapi ya Alhamdulillah Berhasil bisa Dilumpuhkan oleh Keserangan kita Boleh lanjut lagi Tadi nih Tadi ada AEG Ada gas Satu lagi Satu lagi GBBR Dia rifle Tapi dia pakai Gas juga Gas juga Rifle itu berarti Senjata besar Itu yang panjang Itu ya Senapan Kita gak sebut senjata Oh iya Unit Nah ini penting nih Jadi untuk Airsoft ini Tidak menyebut itu Sebagai senjata Tapi unit 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 Oke Oke Kita lagi nih Unit yang panjang Itu gimana Unit yang panjang Itu kalau misalkan GBBR Dia itu Gasnya memang Ada yang tertanam Di Unitnya sendiri Jadi ngisinya langsung Di unit Langsung Di unitnya Disuntikan Kayak Kayak Gini Tapi dia Disuntikan lagi Langsung Ke senapan Kalau ini kan Magazine Ya Nah GBBR Ada juga Yang Ada ini Magazine Ada ini Magazine Ada ini Unitnya Langsung Oke Jadi Diisi Di magazine Jadi kalau Magazine Ada banyak Diisi gas Semua Masukin Gitu Oke Tapi Katanya Satu lagi Yang Apa Pakai Spring Oh iya Kalau spring Itu Dia tenaganya Ini Per Pegas Pegas Jadi kalau misalkan Pertama kali Biasanya Anak-anak Atau Ini yang Biasa Kita lihat Pas lebaran Main Itu Sama Oh yang pas lebaran Ya Kita Kayaknya ngerasain Semua Coba bagi anda yang ngerasain Lebaran Main temak-temakan Tulis deh Pasar gombrong Pasar gombrong Jadi Gimana Kalau Itu spring Sejenis Tapi Kalau buat Airsoft Sendiri Spring Ada yang Bisa dimodifikasi Tapi Secara minimal Jadi Tidak Sampai FPS Itu Melebihi Batas Dari Itu Sendiri Karena Kembali lagi Dikategorikan Ada yang Spring Ada yang Gas Kayak gini GBB Ada yang AEG Itu semua Dikategorikan Ininya Untuk FPS Itu baru Tadi Gas GBBR AEG Atau yang Baterai Sama yang Spring Itu masuk Dalam Kategori Airsoft Semuanya Tapi Kalau yang Airgun Di luar Itu Jadi Ini mungkin Pengetahuan Supaya Kita semua Tahu Dan Semoga Kedepannya Tidak ada Lagi Yang Salah Dalam Mengatikan Ini Nah Ini Anda Pake Baju Loreng Gimana Ini Kayaknya Saya Mau Tanya Lebih Banyak Tentang Ini Tapi Sebentar Dulu Sama Saya Mau Tanya Lebih Banyak Dan Mungkin Tentang Abu Abu Itu Apa Kita Lanjut Di Sesi Kedua Setelah Ini Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Tonton Juga Videonya Setelah Ini Apat Tanya 조금 sebagai 坏 Indca Jumps лю 价 möchte funded ilated 较 Ephing Terima kasih.